Di tanganku saat ini adalah sebuah lensa 24mm f1.8 untuk Sony full frame dengan autofocus yang dijual dengan harga 4,6 jutaan di marketplace Indonesia saat ini. Jadi, Filtrok ngirim inframable lensa ini, lensa 24mm f1.8 untuk full frame Sony. Di sini aku bakal memberikan pendapat pribadi tentang lensa ini tanpa paksaan oleh pihak Filtrok. Mereka tidak mengirimkan list yang harus aku bahas tentang lensa ini juga. Jadi, ini adalah pendapat bebas mau aku. Yeay! Yang aku tahu belakangan ini, saat membeli sebuah lensa yang nggak terlalu mahal alias budget lens untuk Sony full frame dengan rentang harga 4 juta sampai 6 jutaan, biasanya build quality-nya terasa murah dan plastiki. Contohnya seperti lensa Samyang 24mm f1.8 yang sudah sempat kita review di channel ini. Harga 4,6 jutaan, harga segitu masih seperempat harga dari lensa G Master loh. Saat memegang lensa Filtrok ini terasa solid karena terbuat dari bahan metal, kecuali pada bagian lens hood dan lens cap dan juga rear cap-nya. Ini tentunya terbuat dari bahan plastik. Lensa ini memiliki berat 340 gram. Lensa dengan bukaan diafragma f1.8 untuk Sony full frame biasanya agak kecil dan ringan, tapi tidak dengan lensa Filtrok ini. Walau kecil tapi serasa berbobot gitu. Agak berat dikit ya. Ring fokusnya kalau kita puter terasa smooth dan stabil. Lensa ini memiliki teknologi STM plus lead screw stepping motor, yang membuat lensa ini gak berisik dan lembut saat digunakan autofocus-nya untuk memotret atau shoot video sekalipun. Bener gak ya? Mari kita coba. Saat ini kita akan mengetes apakah motornya berisik atau tidak sama sekali. Atau minim. Lensa ini memiliki kekurangan. Gak ada custom button seperti pada lensa G, G Master Sony, atau bahkan lensa Samyang aja isi custom button. Ini masa enggak sih? Gak ada switch AF-MF, autofocus atau manual focus. Sementara di lensa Samyang, G, dan G Master itu ada. Terus, enggak ada switch untuk memilih click atau clickless untuk ring bukaan lensa. Cuma ada click saat pindah ke mode bukaan yang auto. Saat mode auto, bukaan lensa diatur secara digital oleh kamera. Selain memiliki kekurangan, lensa ini memiliki juga kelebihan, yaitu adanya ring aperture fisik. Dibandingkan dengan kompetitornya si Samyang 24mm f1.8. Nah, kelebihan lain dari lensa ini, yaitu adanya port USB Type-C, yang tentunya digunakan untuk firmware upgrade ke depannya. Purple fringing atau chromatic aberration biasanya kita lihat di rentan harga lensa segini ya. Nah, ini contoh foto backlight yang bisa kita lihat chromatic aberration-nya pada bukaan f1.8. Di f2.8, purple fringing-nya sudah hampir tidak terlihat. Vignette di bukaan f1.8 sangat terasa. Vignette di bukaan f2.8 lumayan lah ya dibanding f1.8. Gimana kah ketajaman lensa ini? Oh, kita ganti subject detection ke animal. Ini tumen ya, coba ya. Wow, langsung di-detect. Yang dekat segitu, kita zoom. Satu setengah kali. Satu koma lima kali. Untuk autofocus lensa ini kencang juga ya. Lumayan tajam, tapi nggak setajam G Master. Ya, cukup tajam lah. Jadi buat teman-teman yang pengen punya lensa dengan focal length 24mm untuk kamera Sony full frame, jangan ragu buat beli lensa ini. Tapi buat teman-teman yang pro banget fotografer, yang menginginkan lensa dengan hasil dan ketajaman terbaik, ya jangan beli lensa ini. This is not for you. Nah, buat aku yang kebetulan lagi nggak punya lensa Sony full frame dengan focal length 24mm, aku mau tetap keep lensa ini kayaknya buat ke depan. Philip Skraba di channel Youtubenya sempat membandingkan lensa Viltrox ini dengan lensa G Master. Philip hampir tidak bisa membedakan hasil Viltrox dengan G Master 24mm miliknya. Dan yang paling mengejutkan adalah lensa Viltrox ini hampir tidak ada atau zero focus breathing. Mari kita tes gimana bokeh ball-nya. Viltrox 24mm f1.8 ini memiliki 9 bilah aperture. Bokeh yang dihasilkan tidak terlalu bulat dan smooth ya. Blur di bagian background yang tidak fokus masih terlihat bagus. Foto focus-nya sangat kenceng untuk difoto. Nah, jarak segini masih kenceng ya. Ini lebih close. Nah, ini 30cm. Ini 24mm kita gunakan sebagai lensa portrait, dibukaan f1.8. Video blur-nya segini. Eye autofocus-nya lumayan kenceng ya. Gimana kan face detection-nya? Kita akan maju mundur. Full HD 60fps. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 jadi gimana mbak tadi? menurut mbak itu fotografer kok nggak bisa kayak apa? kayak pas selfie ya? nggak bisa foto orang itu biar kayak selfie di HP itu oh gitu, mari kita coba ya, boleh nggak dicoba? bisa nggak? coba dulu kira-kira bisa nggak? optimis nggak? pesimis sih tetap pesimis dengan jalan optimis jadi kita mau nyoba fotoin kalau HP itu kan rada-rada white gitu ya kita menggunakan 24mm-nya untuk foto ini anak-anak yang sih ya bang? anak-anak kayak gini ya? kayak gini ya? kayak gini ya? yang anda inginkan tapi cantik nggak sih? mau nggak sih kayak selfie? ya kan nanti di edit biar kayak HP ada filter bu tuh coba berdiri bu ya gaya imut ala korea gimana bu? yang versi deket kalau kayak gini kan semangat modul modelnya centil-centil ngeselin gitu udah cuma ini kayaknya over lumayan trek ya oke tahan naik dong lagi satu step ya tahan seperti kayak tadi centil-centil ngeselin centil-centil sok-sok korea bu pagi bu pagi bu pagi biar kurus bu ya tak portrait-in pakai lensa wide tahan sipunya oke ngaduk sini sekarang lihat lensanya ini lihat ini satu, dua, tiga tahan, tahan begitu dah satu, dua, tiga tiga nantik ni tahan duduk kayak tadi oke segitul aja video kita kali ini yang membahas tentang lensa wide-angle Sony 24mm f1.8 full frame ya Sony full frame lensa ini keren banget bagus banget hasilnya memuaskan lah untuk pengguna daily user kayak kita yang untuk kebutuhan wedding atau cuman foto asal-asalan foto temen foto istri gitu biar seneng aja istrinya gitu nggak usah beli lensa wide-angle yang mahal-mahal seperti G Master kalau untuk focal length yang lebar itu hasilnya nggak begitu kentara nggak begitu terlihat sih menurut aku ya tapi kalau mau beli lensa yang mahal tuh mungkin mulai dari focal length 35mm ke 50mm dan seterusnya 85mm 100mm terus 135mm 100mm ya itu cocok sih beli mahal karena ketajamannya bakal kita lihat banget karena subjek yang kita butuh itu nge-zoom gitu lebih nge-zoom lah kalau yang wide focal length itu gimana ya kalau penggunaannya nggak pas terus orang juga nggak bisa bedain ini difoto menggunakan kamera mirrorless atau DSLR atau ini foto HP kayak gitu karena dia white orang-orang itu udah terbiasa melihat foto lebar menggunakan HPnya iya lalu dikasih foto yang nge-zoom gitu yang tele mereka jadi teneng gitu kayak tumen gitu melihat makanya kalau foto klien klien wedding atau klien apapun itu mereka tuh seneng kalau ada blurnya di background kayak gitu jadi subjeknya tuh terisolate banget fokus banget mata kita ngelihat subjeknya oke segitu aja bacotan framable kali ini bye see you on the next content jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe like, comment, share see you on the next content bye-bye bye-bye